Intro Mojang Bandung kelahiran 34 tahun lalu ini punya hobi yang mengantarnya jadi sukses, yakni memasak. Bisnis kuliner pertama yang pernah dilakoni semasa kuliah adalah membuka kantin di sekitar kampus tempatnya menuntut ilmu. Kalau saya secara pribadi banyak sih. Jadi pernah buka warteg karena itu kan model bisnis yang kayaknya pasti laku gitu ya. Terus kayaknya gampang nih ya ngerjainnya gitu. Akhirnya kita buka kantin atau semacam warteg gitu di dekat kampus. Tiap hari rame tapi nggak untung. Karena ternyata tiap hari belanjanya lebih banyak dibanding pendapatannya gitu. Karena waktu itu kita nggak fokus ngurusinnya. Kita punya pekerjaan lain. Kantin ini berjalan gitu aja kita serain ke orang. Akhirnya tutup. 2007 atau 2008. Kitar satu tahunan lah. Kemudian saya juga pernah bisnis cendol. Yang sepertinya mudah juga ya. Tapi ternyata susah juga. Akhirnya udah sewa dua lokasi. Terus di minggu kedua. Buka kalau nggak salah karyawannya nggak masuk. Terus akhirnya bingung yang jaga siapa. Akhirnya tutup. Terus pernah bisnis duren juga gagal. Kemudian pernah bisnis kue kering juga. Seperti semua orang pasti terpikir untuk bisnis kue kering dari rumah. Itu juga pernah dicoba. Terus juga gagal juga. Jadi sebetulnya si cerita bir bisnis kuliner itu udah cukup lama. Dan banyak juga kisah failed-nya. Kegagalan demi kegagalan. Tak membuatnya mundur. Sampai akhirnya di tahun 2013. Ia dan teman-temannya mendirikan kedai nasi goreng. Sampai pada akhirnya kita buka nasi goreng rempah mafia di tahun 2013. Dan pada saat itu kita berusaha untuk kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat di sebelumnya itu kita benahin. Jadi kalau dulu kan nggak fokus. Jadi akhirnya waktu itu kita selain sewa tempat, kemudian kita susun menunya dengan betul-betul unik. Kemudian kita juga tongkrongin di outletnya dari buka sampai tutup. Akhirnya kita lihat ternyata dari hasil mempelajari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan kita coba lagi di nasi goreng rempah mafia ini hasilnya cukup oke. Karena respon masyarakatnya bagus. Kemudian orang jadi ngomongin tentang produk kita. Akhirnya di nasi goreng rempah mafia ini kita lihat, wah bisnis kuliner ini sangat menguntungkan ya. Kalau misalnya kita memang fokus dan serius. Bermodal 70 juta rupiah, Steph dan ke-enam sahabatnya membuka gelai nasi goreng. Nasi goreng mafia. Brand yang kini ada hampir di setiap kota di Indonesia. Dulu itu investasi pertama kita adalah uang sewanya lokasi pertama kita kayaknya. Itu sekitar 70 juta. Jadi itu investasi pertama kita. Ada yang dari tabungan, ada yang minjem orang tuanya dulu. Ada yang pokoknya kita patungan untuk bayar dulu sewa dua tahun pertamanya si lokasi itu. Karena lokasi itu tuh strategis banget. Stefani, Angga Nugraha, Rex Marindo, Danis Puntoadi, Pujiana Nulul Hikmah, Budi Ardi Supasentana, dan Sarita Suteja adalah nama-nama dibalik besarnya CRP grup kini. Mereka memulai membuat bisnis bersama, mencoba celuk pasal bisnis kuliner yang tentu tak mudah. Mulai dari nasi goreng mafia, warung abnormal, dan bakso bujangan adalah unit usaha yang mereka berenam tekuni. Ketiga unit usaha tadi ada di bawah satu naungan, yaitu PT Cipta Rasa Prima atau CRP. Jadi, nasi goreng rempah mafia dulu yang pertama. Jadi, CRP ini sebetulnya baru terbentuk itu setelah brand keempat kita sih. Jadi, waktu itu ada nasi goreng mafia, kemudian abnormal, kemudian bakso bujangan, kemudian sambal karmila. Nah, waktu awal kan kita berangkat dari lokal bisnis ya. Jadi, kita nggak terlalu paham nih tentang yang namanya valuasi perusahaan. Kemudian, kita nggak terlalu paham dengan impact dari kita punya banyak brand dengan value perusahaan. Akhirnya, waktu itu kita bikin mafia, kita punya PT sendiri. Kita bikin bujangan, kita punya PT sendiri. Jadi, secara perusahaan pun kita pisah-pisah. Tapi, waktu di tahun keempat itu kita ketemu dengan satu co-founder kita, yang sekarang jadi CEO kita. Kita punya dapat banyak masukan dan insight dalam merapihkan struktur perusahaan kita. Jadi, di tahun itu kita konsolidasi semuanya. Baru di tahun itu kita menyebut untuk grup kita itu Citarasa Prima Group sampai sekarang. Untuk setiap produk yang akan diluncurkan, Steph selalu memulainya dengan riset ke pasar dan memberikan inovasi di setiap produknya sehingga mempunyai ciri khas. Agar produk yang nantinya akan dipasarkan dapat diterima oleh lidah masyarakat Indonesia. Kenapa nasi goreng, kemudian kenapa mie instan, misalnya indomie, dan lain-lain. Karena kita lihat selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia, market-market produk itu selalu stabil. Jadi, yang namanya warkop pinggir jalan kan dari kota besar sampai kota kecil. Dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ukuran pasarnya itu stabil kan. Jadi, selalu ada. Sekalipun sekarang, misalnya banyak kafe-kafe kekinian yang jual indomie, di warkop-warkop pun pasarnya juga tidak terganggu. Jadi, itu adalah size market yang sangat menarik untuk kita masuki. Nah, tapi DNA-nya dari Citarasa Prima ini sebetulnya kita selalu menyajikan twist itu. Jadi, misalnya nih, semua orang jual nasi goreng. Kita juga jual nasi goreng. Tapi selalu ada yang unik dan berbeda dari nasi goreng yang kita jual. Sama waktu kita launch brand abnormal juga. Memang banyak tempat makan yang menyajikan indomie, kemudian kopi, kemudian roti. Tapi, kita selalu menyajikan twist itu. Nah, kalau misalnya datang ke abnormal, mereka bisa menikmati menu warkop, tapi dengan suasana yang nyaman. Mereka bisa sambil meeting, mereka bisa sambil kerja. Jadi, twist kita lebih di arah experience sama ambien untuk brand abnormal. Meskipun banyak pesaing di bidang usaha kuliner, CRP tidak takut akan beratnya persaingan di bisnis ini. Menurut Steph, supaya bisnis terus berjalan dan sukses, seorang pengusaha harus berani dan mampu mengeluarkan ide-ide yang inovatif agar bisnisnya terus berkembang. Tentunya waktu awal banget banyak kompetitor ya, karena sebetulnya bukan hanya pada saat abnormal. Jadi, waktu pertama kali kita bikin nasi goreng rempah mafia, kemudian booming, itu juga banyak kompetitor-kompetitor yang juga serupa. Sama waktu kita juga launching abnormal juga. Bahkan serupanya kadang-kadang ada yang namanya juga sama, atau enggak desainnya juga sama persis. Awalnya sih pasti merasa cukup deg-degan juga ya, apakah memang market itu pada akhirnya akan berpindah. Tapi setelah menjalani beberapa bulan, masuk ke beberapa tahun, kita lihat bahwa sebetulnya salah satu kekuatan utama dari bisnis kuliner pada saat kita pengen survive ataupun sustain, itu kuncinya sebetulnya ada di inovasi. Jadi, selama kita selalu memberikan inovasi buat konsumen kita, itu kita tetap akan bisa mempertahankan konsumen kita. Inovasi produk, kemudian inovasi layanan. Membangun bisnis kuliner tentunya tidak selalu mulus dan lancar. Komplain pelanggan juga kerap dialami oleh grup bisnis yang digawangi enam anak muda ini. Tetapi menurut Stephanie, mereka tetap menganggap sebagai masukan positif untuk membangun. Komplain yang sering datang adalah soal rasa yang kadang berbeda dari satu cabang dengan cabang lain. Juga menyangkut layanan yang berbeda antara satu cabang dengan cabang yang lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, manajemen CLP Group rutin mengadakan pelatihan untuk proses standarisasi rasa makanan dan pelayanan kepada pelangga. Untuk standarisasi kita bagi di beberapa kategori. Jadi untuk standarisasi layanan misalnya. Di Bandung itu kita punya training center. Jadi baik pusat ataupun mitra pada saat mereka akan buka outlet baru, itu mereka ada proses training dulu di training center kita. Kemudian setelah itu juga ada proses-proses retraining untuk menjaga stabilitas layanan. Itu misalnya contoh dari sisi layanan. Kemudian dari sisi desain tempat misalnya. Itu kita ada tim internal, tim desain internal dari tim arsitek, kemudian tim controlling lapangan juga yang membuat rancangan outlet. Jadi kalau misalnya ada mitra kita mau buka di Makassar misalnya, itu rancangannya dari warna dindingnya, dari jenis lampunya, dari jenis lantainya, itu semua standarisasi dari pusat. Dan pada saat mereka melakukan renovasi, itu juga tim controlling kita datang ke sana. Begitu mereka selesai renovasi, approvalnya kita kasih, sehingga kita bisa memastikan bahwa look dan feel dari setiap outlet kita di seluruh Indonesia itu juga sama. Sukses di dalam negeri, Walung Abnormal juga berencana melanjutkan ekspansi kemanca negara. Stephanie Kurniadi yang menjabat sebagai deputi dan director marketing CLP Group, menyatakan Abnormal berencana memperluas sayap bisnisnya ke negara kawasan Asia. Dan sekarang sedang dalam tahap persiapan, termasuk mengurus segala proses perizinan di negara tujuan. Sebetulnya persiapannya sudah cukup lama juga, tapi kita tahu sebetulnya untuk Go Global bukan satu pekerjaan yang mudah. Dan kita juga ingin make sure bahwa pada saat kita Go Global ini, kita bukan hanya buka satu outlet saja, kemudian kita punya kesulitan untuk menggarap pasar ya. Tapi kita pengen pada saat kita memang ke luar negeri atau kita buka market di satu kota atau di satu negara tertentu, memang kita bisa ekspansi juga secara serius untuk menggarap market itu. Jadi persiapannya ternyata cukup banyak yang harus dikerjakankan dari sisi legal, kemudian dari sisi standarisasi SOP, kemudian dari sisi prosesnya ya. Jadi sourcingnya kan kita tidak bisa dari Indonesia, jadi sourcing lokalnya juga harus dipersiapkan. Jadi sekarang kita masih mengerjakan PR-PR kita. Dan doain aja semoga tahun 2019 bisa jadi tahun pertama kita untuk buka abnormal di luar negeri. Rencananya paling dekat ya dari negara tetangga dulu di Singapura, itu yang ada di blueprint planning kita di Singapura untuk jangka pendeknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!